Persija Jakarta amankan poin penuh saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari Persija Jakarta kembali mendapatkan 3 poin Usai pada pekan lalu gagal meraih kemenangan Menjamu Persik Kediri di hadapan ribuan Jackmania di Stadion Pakansari Bogor Persija Jakarta bahkan sudah unggul 2-0 pada awal babak pertama saja Berkat gol yang disembangkan oleh Gustavo Almeida pada menit ke-9 dan gol Marcus Limik pada menit ke-13 Yang membuat Persija kian nyaman bermain hingga babak kedua usai Persik Kediri sendiri babak pertama harus tertinggal 2-0 Memasuki babak kedua Persik Kediri mencoba menikmati intensitas serangan mereka dengan melakukan beberapa pergantian pemain Namun hingga babak kedua usai Persik Kediri tetap gagal mengejar ketinggalan dari tim berjulukan Macan Kemayoran di pekan ke-12 ini Di mana Persija Jakarta berhasil mengemankan 3 poin usai menjaga keunggulan mereka di babak kedua Kemenangan yang diraih oleh tim berjulukan Macan Kemayoran atau Persija Jakarta membuat mereka Kini berada di urutan ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin Hanya terpaut 3 poin dari posisi paling atas Sedangkan bagi Persik Kediri mereka tertahan di urutan ke-10 klasemen sementara Dengan raihan 15 poin dari 12 pertandingan Lijak 1 hingga hari ini Terima kasih telah menonton!